Intro Ya di tengah Jakarta yang banyak sekali bangunan-bangunan tinggi ternyata ada juga nih perkampungan-perkampungan yang masih peduli dengan lingkungan yang mungkin seperti bercocok tanam, menggunakan lahan kecil tapi bisa untuk menanam sayuran atau buah-buahan Nah kita lihat nih liputan mengenai kampung hijau Taukah Anda setiap harinya ibu kota Jakarta menghasilkan 6.000 ton sampah setiap hari? Namun siapa sangka di tengah hingar-bingar kota Jakarta terdapat kampung kecil yang mampu mengelola sampah secara mandiri Ya inilah kampung Banjar Sari, kampung yang terletak di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan Kampung Banjar Sari dikenal sebagai Purwa Rupa di tengah ibu kota Berbagai cara dan upaya dilakukan oleh sang penggagas komunitas ramah lingkungan ini salah satunya gerakan menanam tumbuhan obat keluarga Awal mengajaknya ya itu dikasih tanaman, dikasih terus mereka gak mau nyiram, kita yang PKK yang nyiram, ibu-ibu itu Cara utama pengolahan sampah ini adalah dengan memilahnya Untuk sampah organik, sebagian besar warga menggunakannya sebagai bahan dasar kompos Tidak hanya itu saja, warga kampung hijau juga gemar membuat hasil karya cantik dari sampah non-organik kemudian dipasarkan Tidak tanggung-tanggung, keuntungan setiap produk bisa mencapai 20 hingga 25 ribu rupiah Menarik bukan? Barang yang tadinya tidak punya nilai, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat Dari Jakarta, Randu Dahlia, Valencia Limawan, memberitakan Terima kasih telah menonton!